Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman Kembali lagi bersama saya Mbak Fongso Prayoga Jadi pada kesempatan Sore hari ini Saya disini sedang bersama Dina Kenapa saya Mengajak Dina kesini Karena saya ingin memperlihatkan kepada Dina Bahwasanya si Bento ini Sudah berhasil Ditangkap Dan perlu teman-teman ketahui Bahwasanya Bento Berhasil ditangkap ini Alhamdulillah berkat bantuan dari Mas Imam Riyadi Mas Dobleh dan juga Mas Iwan Jadi ceritanya saya tadi Sudah dikasih tahu sama Mas Imam Katanya Mas Imam itu Bermimpi didatangin oleh Eyang Suroto Atau Dalang Suroto Bahwa dia memberi petunjuk Untuk Cara Menangkap si Bento Atau melumpuhkan si Bento Dan di mimpi itu juga Mas Imam Riyadi Di kasih petunjuk Untuk menggunakan Tasbih Saya juga kurang paham Tapi sepertinya Seingat saya itu Tasbih yang terbuat dari Tongkat Eyang Suroto Atau tongkat yang Buat jadi tanda Makam atau apa itu Saya agak lupa Tapi yang jelas Alhamdulillah Berkat bantuan Mas Imam Mas Dobleh dan Mas Iwan Dan melalui Perantara Tasbih itu Mungkin itu ya Teman-teman bisa lihat Tasbihnya ada di Apa Dikalungkan ke Bento Nah si Bento Bisa dilumpuhkan Mungkin teman-teman Juga sudah melihat Videonya Yang sudah di upload Di channelnya Mas Imam Atau Mas Dobleh Ataupun Mas Iwan Jadi kejadiannya Memang seperti itu Dan yang Luar biasa sekali Mungkin melalui Karomah Tasbih itu Mas Iwan Meriadi Bisa memanggil Bento Jadi tanpa harus Mereka mencari Bento Tetapi Bento sendiri Yang tiba-tiba Mendatangi Mereka bertiga Teman-teman Dan akhirnya Lewat Tasbih itu juga Mas Iwan Meriadi Berhasil mengkalungkan Ke kepalanya Atau ke lehernya Bento Dan Dalam hitungan detik Atau menit Si Bento Lumpuh sendiri Dan saya juga Melihat videonya Mungkin Yang ada di lokasi Saya yakin Mengalami Kesulitan Atau kesusahan Ya teman-teman Karena harus Memikul si Bento Hingga sampai Kekurungan ini Yaitu pasti Sangat-sangatlah Tidak mudah Namun Karena saya tidak tahu Jadi saya tidak bisa Memantu Lagian saya juga Saat itu Saya masih Menjaga si Dina teman-teman Jadi mohon maaf sekali Tapi ya Yang jelas Saya bisa Hanya bisa Mengucapkan terima kasih Kepada Mas Imam Mas Dobleh Dan juga Mas Iwan Atas bantuannya Untuk menangkap Bento Dan saya juga Dan saya juga Melihat Di channelnya Mas Dobleh Disitu Gosiron Masuk Dan memberitahu Kepada Mas Dobleh Bahwasannya Kalau tidak salah Itu Mas Imam Bertanya Kenapa tidak Gosiron saja Yang menyembuhkan Si Bento Dan Gosiron Sepertinya sih Kalau tidak salah Jawabannya Sebenarnya Gosiron bisa Menyempurnakan Bento Supaya menjadi Manusia kembali Dan Tidak menjadi siluman Seperti ini Tetapi Disitu Gosiron Karena menghargai Pati Wiranyamo Dan juga Bawor Yang sedang Mencari pertolongan Untuk kesembuhan Dina Dan juga si Bento nantinya Jadi si Gosiron ini Tidak berani Mendahului Untuk Menyembuhkan Bento Agar menjadi manusia Seutuhnya Yang normal Teman-teman Ya saya tahu lah Kayak manusia saja Kalau misalkan Ada orang yang lebih dulu Ya kita sebagai manusia Yang punya etika Pasti Tidak mau Mendahului Ya teman-teman Nah Ini saya sengaja Membawa Dina ke sini Supaya Dina melihat Inilah orang Yang telah Menculik si Dina Dan inilah orang Yang Berniatan jahat Yaitu Ingin menyetubui Dina Kenapa saya Membawa Dina ke sini Ya alasannya Seperti tadi Supaya Dina bisa Melihat Dan saya Berpikir Kalau Bento Melihat Dina Sepertinya Bento tidak akan Merontak Karena Saya tahu Bento ini kan Sangat-sangat Menginginkan Dina Jadi Tidak mungkin dong Si Bento Memerontak Justru seharusnya Bento sangatlah senang Ketika saya Bawakan Dina Kesini Kehadapannya Si Bento Teman-teman ya Cuman Saya tadi Katanya Katanya Ketika ada Semut yang lewat Semut malah Dimakan Ya ini jadi Aneh Berarti Bento ini Sama kayak Apa ya Kayak kanibal Atau kayak apa Karena dia Pemakan Yang seharusnya Tidak dimakan Dina Kamu melihat Bento seperti ini Perasanya gimana Takut Tapi kemarin Kamu Ketika dibawa Si Bento Ke sana Kemari Berarti Lebih takut Dari sekarang Iya Tapi tenang saja Karena Bambu Yang digunakan Untuk Mengurung Si Bento ini Insya Allah Bukan bambu Sembarangan Ya mungkin Bambu memang Bambu biasa Pada umumnya Tetapi Bambu ini Tumbuh Di tempat Yang Mungkin Bisa dikatakan Spesial Jadi Mungkin Bambu ini Memiliki Kekuatan Tersendiri Bahkan Saya juga Dikasih tahu Katanya Pas nebang Bambu ini Apa ini Namanya Bedokolnya Itu Bedokolnya Malah Itu keluar api Dan katanya Ada mustikanya Cuman Karena Mas Doble Mas Imam Dan Mas Iwan Tidak Ngeh Bahwa di Api itu Ada mustika Jadi gak diambil Dan ketika Mau diambil lagi Sama Mas Iwan Katanya gak perlu Karena sudah Gak ada disitu lagi Jadi insya Allah Aman teman-teman Ya Bambu ini Walaupun Kelihatannya Ini di Jecek saja Pasti Apa Ambrug Saya jadikan ketawa Dina Karena kalau Dilihat-lihat Seperti ini Apa namanya Kamu kenapa Diket ketawa Ya nanti teman-teman Lihat sendirilah Kita coba lihat Kalau dia menyentuh Kira-kira Apa Yang akan dialami Bento itu Seperti apa Oh iya teman-teman Sebenarnya Saya datang kesini Juga Tidak lupa Membawa Ini Teman-teman Ini Dina Tolong pegangin Kamu berdiri Kamu kesana lagi Di jemreng Ya Nah Saya juga Kamu jongkok saja Atau gak Ini buat Duduk nih Biar gak kotor Nah Saya juga Membawa Kulit Kalau saya sih Menyebutnya ini Kayak kulit macan Tapi kalau kata Bawar ini Bukan kulit macan Saya membawa ini Karena saya kan Sudah tahu Dikasih tahu oleh Bawar Bahwasannya Ataupun Dikasih tahu oleh Pati Wire Nyamo Nanti Benda inilah Yang nantinya Bisa digunakan Untuk Membuat bento Normal kembali Menjadi manusia Seutuhnya Namun Saya tidak Tahu caranya Bagaimana Untuk Membuat bento Sembuh Atau normal Kembali menjadi manusia Jadi ya Saya Harus menunggu Bawar terlebih dahulu Dan saya juga Gak tahu ini Nah Si Bawar ini Sudah tahu Atau belum Bahwa si bento Sekarang Sudah dikerangkai Seperti ini Atau sudah dikurung Seharusnya sih tahu ya Kalau Bawar Melewati Daerah sini Tapi kalau si bento Tidak melewati Jalur-jalur sini Si Bawar mungkin Belum tahu Bahwa si bento Sudah berhasil Ditangkap Makanya ini Saya disini Membuat video ini Sambil menunggu Bawar datang Nanti kalau Bawar Sudah datang Ya barulah Ya barulah Nanti Apa namanya Kita eksekusi Bento Supaya menjadi Manusia normal Ya mudah-mudahan Saja sih Bawar tahu Caranya untuk Membuat bento Normal kembali Tapi kalau Sumpamanya hari ini Kosi Bawar tidak Datang Atau tidak kelihatan Ya mau gak mau Dengan sangat terpaksa Ya Kita mengulur Waktu lagi Mungkin besok Atau Nggak tahu kapan Sampai Bawar kesini lagi Jadi seperti itu Teman-teman ya Eh bento Wah Wah Ketua ya teman-teman ya Ketika saya Yang mencoba Berkomunikasi Dia langsung Sepertinya Sangat-sangat Tidak suka Tetapi dari tadi Saya belum menyapa Bento Dia seperti Melihatin si Dina Walaupun Hahaha Tapi Kelihatannya Masih tenang Eh bento Kamu Benar kamu Kamu udah Kamu udah dikurung Kamu jangan Macem-macem nih Saya lempar pakai sendal Biar Buat pelajaran kamu Ini mohon maaf ya teman-teman Ya bukannya saya Nggak sopan atau apa Tapi Biarin saja Karena kemarin Saya juga sempat Emosi sekali Dengan bento Ya walaupun Dalam hati kecil saya Juga Kasian Karena sebenarnya Kelakuan seperti ini Tidak Bento sendiri Tidak menginginkan Tapi karena Para siluman Atau jin Atau iblis Yang sedang menguasai Itu punya bento Jadilah bento Seperti ini Bento Hei Kamu Jangan macam-macam Kamu sudah Tidak bisa keluar Dari tempat itu Kamu ini Tenang Tenang Tidak Tidak usah Khawatir Tidak apa-apa Kamu Kamu macam-macam Ya coba sini keluar Kalau bisa Coba sini Sendal kamu Ubat lempar Kamu ini Nurut aja Nanti kalau masuk Ini kamu Ngambil sendiri Nih Lempar Kamu gak bisa Ngedapetin Dina nih Sendalnya nih Bisa ngambil Itu Gak bisa Mohon maaf ya Bento Tapi bukan Saya mohon maaf Kepada Bento Bukan kepada Kamu Siluman Bajingan Kamu Mending Kalau bisa Keluar Sendiri Kamu Keluar Saja Iblis-iblis Yang ada Di dalam Tubuh Bento Keluar Saja Daripada Nanti Kalian Ini Tersiksa Atau Gak Bisa Keluar Dari Kerangka Itu Ya Syukurin Kalau Gak Bisa Atau Bakar Saja Bakar Saja Ini Bakar Nanti Saya Bawain Bensin Bakar Saja Ini Bakar Aduh Kasian Teman Teman Ini Cuma Buat Pecanda Saja Oke Teman Teman Ya Mungkin Ini Saya Sambil Menunggu Bawar Mungkin Akan Saya Matikan Dulu Kameranya Dan Mungkin Nanti Kalau Bawar Sudah Datang Ya Pasti Saya Saja Akan Langsung Mengeksekusi Si Bento Supaya Bisa Normal Kembali Tapi Kalau Sumpamanya Bawar Ngedatang Ya Kita Mungkin Nunggu Sampai Bawar Datang Kesini Nggak Tahu Besok Atau Kapan Jadi Mungkin Videonya Ini Sampai Disini Dulu Gampang Nanti Kalau Bawar Datang Ya Dilanjut Kalau Nggak Datang Ya Nggak Dilanjut Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh